Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi di Dapur Mang Acep Di video hari ini, aku akan berbagi ide jualan roti goreng yang ekonomis banget Dan ini bisa dijual 2000an dan bisa juga di frozen lho Nah yang pertama, disini kita bikin dulu untinya Ada 100 gram kelapa parut Kemudian aku tambahkan 2 lembar daun pandan Dan 3 sendok makan gula pasir Ini kita masak sampai gulanya itu mencair atau larut dan tercampur bersama kelapanya Lalu siapkan wadah Tuangkan 200 gram tepung terigu protein tinggi 2 sendok makan gula pasir 1 sendok teh ragi instan Ini kita aduk dulu ya, supaya tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata, tambahkan 1 butir telur Lalu aduk sebentar lagi Selanjutnya, masukkan 100 ml air Masukinnya sedikit demi sedikit aja Biar gak terlalu encer Sekarang kita aduk seperti ini biar tercampur rata Terakhir, masukkan 1 sendok makan margarin Bisa menggunakan yang cair atau tidak Tapi lebih bagus lagi tidak menggunakan cair Uleni sampai kalis seperti ini Dan ini sudah kalis Kemudian kalau sudah kalis, kita istirahatkan adonan Selama kurang lebih 1 jam Tutup dengan kain ya Dan ini hasilnya yang sudah kita istirahatkan kurang lebih selama 1 jam Selanjutnya, adonan ini kita bagi menjadi 10 bagian Atau sesuai keinginan kalian saja Supaya hasilnya rata, kalian bisa menggunakan timbangan agar beratnya itu rata semua Sepertinya kalau 10 bagian masih terlalu besar Jadi ini kita bagi menjadi 2 bagian lagi Total yang dihasilkan 20 bagian ya Setelah itu, adonannya kita bulat-bulatkan terus Kemudian dipipihkan Nah, kalau sudah dipipihkan Selanjutnya, ini kita isi dengan unti kelapa ya Atasnya kita rapatkan seperti ini Jangan sampai ada yang keluar Atau adonannya bocor Untuk isiannya bisa menggunakan coklat, slice toberry, unti kelapa, atau keju Disesuaikan dengan keinginan kalian saja Lakukan terus ya sampai selesai Selanjutnya, adonan ini kita istirahatkan lagi kurang lebih selama 10-15 menit Lalu tutup dengan kain ya Hasilnya seperti ini yang sudah kita istirahatkan kurang lebih selama 10-15 menit Lalu kita celupkan ke dalam adonan celupan ini Celupannya ini hanya tepung terigu dengan ditambahkan air saja Dan ini aku lapisi lagi dengan tepung panir Atau tepung roti yang berwarna kuning ya Seperti ini Lakukan terus sampai selesai Panaskan minyak Nggak perlu sampai panas, cukup hangat Lalu goreng rotinya sampai matang kecoklatan Untuk menggoreng rotinya, gunakan api sedang saja ya Dan ini hasilnya yang sudah digoreng, sudah matang Kita bisa simpan dengan cara seperti ini Dan kalau kalian pengen dijual frozen atau dalam penyimpanan frozen Cukup goreng setengah matang saja ya Jangan terlalu matang Jadi nanti ketika pas mau digoreng bisa dihangatkan lagi Digoreng sampai berubah warna menjadi kecoklatan Kalau kalian mau jual Pengemasannya bisa cara seperti ini Satu plastik bisa diisi dengan 4 sampai 6 roti goreng crispy ya Seperti ini Bisa dibungkus dengan plastik seperti ini Dirapatkan dengan klip atau staples Dan bisa juga lebih bagus lagi menggunakan vakum ya teman-teman Ini kalau di freezer bisa tahan selama 1 bulan Dan kalau di suhu ruang hanya tahan selama 2 hari saja Rasanya tuh ini enak, lembut, crispy di luar, lembut banget di dalam Sampai disini dulu ya Ide jualan dari Dapur Mang Acap Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton video ini Selamat mencoba dan semoga laris manis Selamat mencoba dan semoga laris manis Terima kasih sudah menonton video ini